Ada prediksi dari ilmuwan ya Megatrust Itu sangat masuk akal, sangat logis karena memang menyimpan potensi Makanya disebut sebagai potensi tsunami Itu bukan ngoyoworonya Dan ketika saya cross-check dengan para leluhur Dengan kalau kita meditasi mencoba melihat celah Yang ada di selatan Jawa itu semua sinkron Kalau kita melihat dari kacamata batin itu Kan ada tampak celah besar yang bisa memicu potensi Selain itu Romo, dawuh dari para leluhur yang kemudian Memang terbukti jadi kenyataan Yang Romo gak bisa lupakan itu Momen apa saja? Waduh terlalu banyak Terlalu banyak Terlalu banyak Seperti letusan Merapi 2010 Terus November 2018 Oh 2019 waktu Merapi dari level 2 ke mau level 3 Itu kan saya didawi dari Kiageng Mangir Terus didawi dari Nyai Suwito yang Apa Yang bertitah di mana Pasar Bubrah Itu didawinya itu pada saat Romo sedang meditatif Kadang sedang nyetir mobil Kadang sedang Kadang sedang Ya sedang apapun Kalau memang darurat Dawuh itu datang Jadi Begitu ada Dawuh untuk Besok Ke lereng Merapi Di mana saja Pokoknya bawa kembang Bawa apa Karena sebagai Penyalarasan harmisasi Kepada alam semesta Khususnya kepada Merapi Merapi mau meningkat aktivitasnya Begitu saya kesana Saya ajak anak-anak Waktu itu kan masih Masih awal Pandemi apa ya Masih awal Ya Pas pandemi Tapi agak jeda Jadi saya pergi ke Mana itu Kelangon Di lereng Merapi Di tempat wisata Kelangon Kebetulan tidak ditutup Masih buka Tapi Habis tutup lama pandemi Terus buka sebentar Karena Ada jeda kan Pandemi di Akhir 2020 Hari ini Saya Mengaturkan Bunga dan Nyumat Dupo Dan ya Mengucapkan Apa ya Menyapa Para entitas Yang ada di Merapi Besoknya Dua hari kemudian Status Merapi kan Langsung Naik jadi Level 3 Sudah dan Kelangon langsung Ditutup Kenapa itu Momentumnya Atau kok Timingnya pas Seolah kok Apa kebetulan Ya Tidak Karena memang Saya dapat informasi Langsung dari Titah yang ada Di Merapi Termasuk Dari para Leluhur Salah satunya Kiageng Mangir Wonoboyo Terus kemudian Saya laksanakan Dan memang Dua hari kemudian Status Merapi Naik dan Sempat Intensif Ya Cukup Genting Waktu itu Karena Karena Dilihat itu Gejolanya Akan Terus meningkat Dan kemudian Menjadi level 4 Atau awas Itu Jadi Adanya Tita apa Perintah Leluhur Yang secara Intensif Kemudian Diikuti Dengan Fenomena Fenomena Yang kemudian Bisa menjadi Bukti Itu ya Saya anggap Wajar Karena Apa Ya yang kita Lakukan itu Sekedar Melaksanakan Dawuh Leluhur Kalau dawuh Itu halusinasi Ya Tidak Akan Ada Nah Jadi Sebenarnya Pemirsa Atumun Satu Mudah Membaca Apakah Mana yang Dawuh Beneran Atau Tidak Itu Memang Kadang Ada Peringatan Bahaya Diarah Barat Diarah Timur Terus Kemudian Leluhur Ternyata Sedang Intensif Berusaha Untuk Mengurangi Daya Ledak Dari Fenomena Alam Yang akan Terjadi Akhirnya Marah Bahaya Itu Bisa Terpecah Misalnya Harusnya Gempa Sekali Besar Misalnya Gempa Sekali Tapi Delapan Sekala Leluhur Bisa Memecah Gempa Itu Menjadi Empat Kali Sepuluh Kali Tapi Dengan Sekala Yang Enam Lima Meminimalisir Meminimalisir Risiko Tapi Kalau Menghilangkan Sama Sekalian Itu Melawan Hukum Alam Leluhur Tidak Ada Prediksi Dari Ilmuwan Megatrust Itu Sangat Masuk Akal Sangat Logis Karena Memang Menyimpan Potensi Makanya Disebut Sebagai Potensi Tsunami Itu Bukan Ngoyoworo Dan Ketika Saya Cross Cek Dengan Para Leluhur Dengan Kalau Kita Meditasi Mencoba Melihat Celah Yang Ada Di Selatan Jawa Itu Semua Sinkron Kalau Kita Melihat Dari Kacamata Batin Itu Kan Ada Tampak Celah Besar Yang Bisa Memicu Potensi Tsunami Yang Satu Di Selatan Jawa Barat Antara Sukabumi Sampai Mana Itu Pangandaran Sukabumi Ke Selat Sunda Kemudian Celah Yang Satu Lagi Ada Di Selatan Jawa Timur Nah Kalau Terjadi Gempa Besar Itu Kan Bisa Mentriger Celah Ini Amrol Dan Kemudian Menyemburkan Air Menjadi Gelombang Tsunami Pernah Waktu itu Mbah Mangir Gia Gemangir Juga Ngasih Tahu Kalau Celah Yang Ada Di Selatan Pacitan Ketimur Sampai Jember Itu Cukup Mengerikan Cukup Medeni Tapi Para Leluhur Termasuk Kanjeng Ratu Itu Itu Mengkoordinasi Banyak Leluhur Yang Punya Kemampuan Khusus Itu Dikumpulkan Untuk Sama-sama Yuk Bahu Membahu Meminimalisir Potensi Bencana Jadi Mereka Memikirkan Nusantara Sangat Memikirkan Apalagi Masih Banyak Orang Yang Percaya Kalau Bagi Orang Yang Tidak Percaya Biarkan Tidak Masalah Tapi Tetap Yang Dilihatkan Masih Banyak Orang Yang Percaya Dengan Para Leluhur Dengan Belio Maka Kalau Belio Cuek Itu Kan Ya Pasti Tidak Tidak Sampai Kemarin Itu Kan Saya Ada Rumah Di Desa Yang Cuma 800 Meter Dari Pantai Sudah Saya Video Sudah Saya Foto Tidak Tidak Untuk Kenang Kenangan Jika Nanti Suatu Waktu Tersapu Tsunami Karena Kalau Tsunami Itu 21 Meter Berarti Rumah Saya Yang Di Desa Ini Tenggelam 16 Meter Di bawah Permukaan Air Laut Dan Sampai Saat Ini Potensi Itu Masih Ada Nah Saya Sudah Ikhlas Melatih Diri Saya Untuk Ikhlas Mas Ya Cuma Saya Video Saya Buat Kenangan Jika Suatu Terus Setiap Kali Saya Ada Kesempatan Untuk Labuh Keselatan Kelenguhur Saya Juga Selalu Nyuwun Pengestu Supaya Belu-belu Kerso Menjadi Lantaran Atau Menjadi Kepanjangan Tangan Tuhan Untuk Meredam Atau Meminimalisir Risiko Dan Waktu Itu Saya Agak Lega Mendapat Jawaban Dari Kanjeng Ratu Kidul Jawabannya Baru Satu Setengah Bulan Yang Lalu Jadi Ya Mudah 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 Ini Menjadi Harapan Yang Bisa Terwujud Ya Beliau Memang Mudah 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 Usaha Poro Leluhur Ini Berhasil Jadi Jadi Yang Tadinya 2 30 Atau 29 Meter Jadi 21 Yang Tadinya Skalanya Misalnya Bisa potensi 9 Koma Ini Menjadi 8 Koma Terus Beliau Juga Sempat Ngetiko Ya Nanti Mungkin Di Jogja Lebih Risikonya Paling Kecil Untuk Tersapu Tsunami Tapi Yang Risiko Besarnya Nanti Di Jawa Barat Dan Jawa Timur Sampai Di Selatan Bali Itu Tidak Pantai Selatan Ya Yang Pantai Selatan Itu Yang Informasi Terakhir Dari Beliau Satu Setengah Belan Lalu Seperti Pantai Selatan Ya Pantai Selatan Jadi Ya Itulah Yang Namanya Fenomena Alam Gejula Alam Itu Karena Hukum Alam Tapi Itu Semua Karena Faktor Manusia Yang Pohon Raksasa Ditebangin Semuanya Efek Dari Itu Juga Kalau Gempa Ini Khusus Untuk Gempa Bumi Dan Tsunami Ini Untuk Faktor Campur Tangan Manusia Dalam Mempengaruhi Itu Lebih Kecil Artinya Begini Lempeng Megatras Itu Memang Sudah Ada Sejak Zaman Purba Dan Itu Selalu Ada Siklus Untuk Aktif Saat Siklus Itu Aktif Ya Tidak Bisa Lagi Diredam Nah Adanya Peran Leluhur Itu Menjadikan Fenomena Alam Berbeda Dengan Saat Di Zaman Prasejarah Letusan Gunung Yang Dahsat Dahsat Terjadi Di Masa Lampau Tapi Sekarang Manusia Kan Makin Dekat Dengan Sumber Bencana Sumber Fenomena Alam Terjadi Dan Merasa Perlu Keselamatan Oleh Karena Itu Ya Manusia Banyak Berdoa Manusia Banyak Nenuun Bantuan Dari Para Entitas Gaib Ya Mereka Semua Tidak Tinggal Diam Mereka Merapi Ini Yang Harusnya Meletus Besar Lebih Besar Dari 2010 Potensinya Kenapa Bisa Seperti Ini Terus Aktif Tapi Tidak Membayang Karena Ada Upaya Misalnya Dari Kiagam Mangir Wonoboyo Ini Teknis Sudah Bicara Teknis Bukan Soal Yang Digaib Kan Jadi Setiap Kali Kubah Lava Sudah Makin Menggunung Terus Kemudian Tekanan Gas Di Dalam Tinggi Pergerakan Magma Terus Mendesak Ke Atas Nanti Kiageng Mangir Ngajak Anak Ayo Pada Kesana Dikasih Lubang Dilubangi Nah Nanti Kalau Misalnya Malam Ini Kiageng Mangir Ngajak Ini Kepada Kemerapi Mau Karena Merapi Sudah Agak Medeni Harus Digembosi Dipocorin Itu Romo Naik Kalau Saya Biasa Kalau Saya Ikut Cuma Di Bawah Berarti Para Leluhur Itu Hampir Secara Konsisten Ketika Momen Berbahaya Itu Ada Semacam Rapat Gaib Koordinasi Itu Itu Dipimpin Sama Kanjeng Ratu Tidak Harus Kalau Merapi Ini Udah Kiageng Mangir Semeru Juga Kiageng Mangir Banyak Andil Besar Karena Memang Diminta Oleh Sinon Ini Pegawan Pak Sopati Kalau Mbah Petro Itu Katanya Di Merapi Juga Ada Tapi Mbah Petro Itu Pernah Saya Lagi Nyetir Di Jalan Mangkuk Bumi Tugu Jogja Dekat Tugu Jogja Memang Hawanya Panas Banget Saya Sama Istri Nyetir Panas Begitu Kok Mobil Jlek Nah Ini Ada Penumpang Gelap Bercanda Soalnya Suka Bercanda Diam Ikut Kadang Bahagen Yang Duru Jurun Jumat Sinon Nabi Sembilan Tapi Tapi Waktu Itu Kok Baunya Tidak Seperti Mbah Hagen Kalau Mbah Hagen Itu Ciri khas Bau Badannya Kan Ada Kelembak Menyan Suka Krokok Itu Ternyata Habis Itu Ketawa Terus Wato Jadi Dia Gak Bisa Kedengeran Telinga Kedengeran Dia Gak Bisa Menahan Batuk Ciri Khasnya Mbah Petro Itu Selalu Batuk Batuk Nya Koyak Orang Batuk Rezan Itu Ngeri Tengah Malam Itu Batuk Batuk Tinggi Bungkuk Ya Memang Mirip Tubuh Petro Waktu Itu Mbah Petro Bilang Waduh Puan 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 Habis Itu Habis Itu Terus Tahu Turun Loncat Pas Persis Di Depan Bank Mandiri Dia Mau Masuk Ke Bank Mandiri Ketempat Penyimpanan Uang Atau Apakan Dingin Dia Masuk Kesitu Aneh Lucu Mbah Petro Turun Kepanasan Tapi Memang Bener Merapi Saat Itu Terus Bergulak Ini Luncuran Sampai 3 Kilometer Awan Panasnya Intensif Kadang Nyai Sewito Tahu Tahu Datang Den Mas Kulah Badi Kulah Ajeng Ngiyup Dere Ngiyup Riki Oh Ajeng Ngunjuk Napa Kulah Dambalki Napa Puan Botan Kulah Jeng Ngub Banyu Mentah Mawon Tentang Sumur Biasanya Jadi Nyai Suwito Mbah Petro Kalau Di Merapi Udah Kepanas Kepanggir Panjang Wujud Beleger Manusia Gitu Gimana Kalau Saya Lihat Ya Hampir Seperti Kalau Leluhur Yang Sepuh Kan Ada Ketutup Kabut Mas Makin Sepuh Makin Temaram Makin Sepuh Lagi Gak Bisa Kita Lihat Ya Kalau Tidak Beliau Sendiri Yang Mengendaki Karena Wujudnya Sudah Cahyau Sejati Nah Kalau Mbah Petro Ini Kan Wente Dan Mbah Petro Ini Kan Sebenarnya Gennya Itu Gen Diva Sambil Diminum Ngeteni Montore Ben Liwat Nah Mbah Petro Itu Kan Gennya Dewa Nyai Sewito Juga Dewi Tapi Pernah Ketanya Pernah Punya Suami Bangsa Pernah Punya Suami Bangsa Manusia Ini Mbah Petro Ini Kalau Turun Kepanasan Itu Kan Sudah Menjadi Indikator Saya Tidak Usah Perlu Neropong Lihat Merapi Asal Mbah Petro Pada Turun Kepanasan Merapi Naik Intensitasnya Nah Itu Biasanya Terus Keageng Mangir Naik Ke Atas Ayo Diatasi Karena Sudah Menjadi Kayak Pawang Gunung Karena Mbah Mangir Itu Pertimbangannya Sangat Rasional Kudah Pemerintah Masa Aki Dak Kukian Ragat Kine Gorone Yolake Susah Nomor Api Jepluk Kondak Wargan Sudah Susah cuộc N Api Ay 풍 T Sudah